The Chunk Chutters Tidak akan Anda lihat lagi karena di tahun 2011, Tria dan kawan-kawan mengubah total gaya penampilan mereka. Rambut ala The Beatles dengan sentuhan jabrik kini ditutupi dengan topi Vendora. Jaket kulit ketat diganti dengan kemeja lengkap dengan dasi kupu-pupu. Sementara celana ketat yang menjadi image selama ini ditinggalkan karena Tria CS kini mengusung konsep fashion ala aktor Broadway dekade tahun 50-an. Oh, bisa dilihat boleh? Ini contoh ya baru. Tidak, kita akan meninggalkan itu semua. Ya beginilah adanya. Udah ya, udah ya. Karena tahun baru gaya baru ya? Di 2011 ya. Wah, ini ada accessories aja ya. Mungkin yang paling segini adalah celana ya. Jadi setelah ini kita tidak akan memakai lagi celana skinny pants. Tidak, kita akan meninggalkan itu semua ketika seluruh dunia menggunakan celana. Setelah, ya baru. Tahun baru rupanya membawa semangat baru bagi The Chunk Tutors dalam merubah gaya yang sudah menjadi image mereka selama ini. Penampilan ala gangster tahun 50-an akan melengkapi aksi-aksi panggung Tria CS selanjutnya. Sementara celana ketat dan jaket kulit yang sudah tidak dipakai akan dilelang dan hasilnya disumbangkan pada yang dibutuhkan. Namun mengapa The Chunk Tutors merubah penampilan secara signifikan? Sebetulnya ini ada permasalahan dari kaum Hawa. Ini jawabannya. Kenapa kita meninggalkan celana takat? Ini saya pertanyaan, ini saya tunggu jawaban dari Tria nih. Dari Tria setahun. Dua tahun loh saya ini. Dua tahun loh. Itu ada permasalahan dari kaum Hawa. Apa yang katanya? Mereka itu pada protes. Dan akhirnya mengarah ke arah mereka jadi stres. Karena mereka terlalu sirik lihat kaki-kaki kita. Jadi mangkannya sekarang kita tutup. Itu ya kalian tutup-tutup ya. Itu. Mungkin kita kepikirannya disumbangkan. Mungkin disumbangkan gitu. Atau mungkin ada yang mau kita lelang. Maksudnya. Kaliannya gini, kalaupun dipakai juga ada ukuran siapa. Maksudnya mungkin kalau misalnya ada yang mau menampung kita lelang. Dan hasil lelang itu disumbangkan. Korban bencana itu alat-alat lebih bagus ya. Tak hanya penampilan yang berubah. Secara musikalitas, Kibil CS juga mengalami transisi. Hal ini terbukti dengan single terbaru bertajuk Parampampam yang mereka luncurkan. Dengan mirip lagu dua bahasa, para bintang film di Tarik Jabriks ini. Yakin mampu mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Khususnya para Changcut Ranger yang menjadi penggemar setia The Changcuters. Aduh, saya emang amin-amin aja lah kalau masalah gitu. Enggak, kita gak ada istilah tes pasar sih ya. Kita gak kepikiran seperti itu ya. Kita memberikan aja. Sebenernya momentum yang baik sekali ya. Di tahun baru, kita keluar dengan image baru, lagu baru, dan album baru gitu. Pasar mah gak usah dites lah. Ntar juga ngabarin sendiri kayak harga cabai naik. Karena kalau kita kesana ngetes-ngetes. Udah pasti itu lah. Tang, 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 tang. Jangan pergi. Ku tak bisa hidup tanpamu. Ku tak bisa hidup tanpa 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 hidup